Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari pernah Sesudah malam rangkin-ring aku Kepada Bapak yang ku semua Tidak dapatnya Dengar namaku Sesudah malam negeri ini Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri renungan pagi ini Namun sebelum itu kita berdoa Bapak di surga Kami siap mendengarkan firmanmu Tuhan Kau berkati pemirsa yang akan mendengarkan firman Tuhan ini Kiranya roh kudus akan berbicara Kepada kami Tuhan Sehingga kehidupan kami dibaharui oleh firmanmu Ampun di dosa kami Bapak Di dalam nama Tuhan yang sekampar doa Amin Renungan pagi harian minggu 5 Mei 2024 Judul renungan kita Mengenai sang penderita ilahi Ayatnya di dalam Yesaya fasal 53 ayat yang kelima Berkata Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Saudaraku sebagai pengganti Dan penjamin manusia Kejahatan pria dan wanita ditanggungkan ke atas Kristus Dia dianggap sebagai pelanggar Agar dia dapat menebus mereka dari kutukan hukum Rasa bersalah dari setiap keturunan Adam Dari setiap zaman menekan hatinya Dan murka Allah Dan manifestasi mengerikan dari ketidaksenangannya Karena kedurhakaan memenuhi jiwa anaknya dengan ketakutan Berpalingnya wajah ilahi dari juru selamat pada saat penderitaan yang luar biasa ini Menusuk hatinya dengan kesedihan Yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh umat manusia Setiap kepedihan yang ditanggung oleh anak Allah di kayu salib Tetesan darah yang mengalir dari kepalanya Tangan dan kakinya Kejang yang disebabkan oleh penderitaan yang menyiksa tubuhnya Dan siksa yang tak terkatakan yang mengisi jiwanya Atas kenyataan wajah bapanya tersembunyi Darinya Berbicara kepada pria dan wanita Bahwa dimi kasih kepadamu Anak Allah setuju untuk menanggung kejahatan keji ini Untukmu dia menghancurkan kuasa kematian Dan membuka gerbang firdaus dan kehidupan yang kekal Dia yang menenangkan amukan badai dengan firmannya Dan berjalan di atas ombak yang tertutup buih Yang membuat setan gemetar dan penyakit lari atas jamahannya Yang menghidupkan orang mati dan membuka mata orang buta Menawarkan dirinya di kayu salib Sebagai pengorbanan terakhir untuk umat manusia Setan dengan pencobaannya yang ganas Menyayat hati Yesus Dosa yang begitu dibenci oleh pandangannya Ditimpahkan ke atasnya Sampai dia mengerang karena begitu beratnya Tidak heran jika kemanusiaannya gemetar pada saat yang menakutkan itu Para malaikat menyaksikan dengan takjub Penderitaan mendalam dari anak Allah Yang jauh lebih besar daripada rasa sakit fisiknya Sehingga yang terakhir kepedihan yang lebih sukar Dirasakan olehnya Alam yang tak bernyawa Menyatakan simpati terhadap penciptanya Yang terhina dan sekarat Matahari menolak untuk melihat Pemedangan yang mengerikan itu Sinarnya yang terang-benderang Yang menyinari bumi pada tengah hari Tiba-tiba tampak seperti terhapus Kegelapan pekat adalah lembang penderitaan jiwa Dan kengerian yang melingkupi anak Allah Dia telah merasakannya di taman Getsemani Ketika dari pori-porinya keluar tetesan darah Dimana dia akan mati Jika seorang malaikat tidak dikirim Dari kerajaan surga Untuk menguatkan sang penderita elahi Agar dia dapat menginjak jalan bernoda darah Menuju di Kalvari Tertulis dalam The Spirit of Prophecy Volume 3 halaman 162-164 Saudaraku renungkanlah lebih dalam Apakah lagi yang harus Yesus derita Untuk meyakinkan saya Agar berserah kepada Yesus Tuhan memberkati Kita berdoa Bapak di sorga Allah yang penuh kasih Kiranya firman Tuhan renungan pagi ini Dapat menguatkan hambamu Dan pemirsa yang menyaksikannya Kami lebih merenungkan pengorbanan Kristus Dalam kehidupan kami Kami selalu meletakkan Yesus yang pertama Untuk lebih mencintai Engkau Tuhan Berkati pemirsa yang sedang menyaksikan Akan renungan pagi ini Dalam pergumulan mereka Tuhan Dalam keluarga mereka Dalam pendidikan finansial mereka Tuhan akan selalu menolong mereka Karena Tuhan telah berkorban bagi kami Tuhan mengasihi kami lebih Daripada apapun yang Tuhan telah miliki Inilah doa kami Tuhan Ampunilah dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kan berdoa Amin Terima kasih Amin 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 Amin